Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Chaos Immortal yang pada saat ini memberitahu wanita yang ia suka kepada semua orang. Mendengar hal itu, Huo Chai Huang pada saat ini benar-benar memiliki suasana hati yang sangat rumit. Ia pun segera berkata bahwa ia tidak pernah mengira Chaos Immortal menyukai Yun'er. Setelah itu, Huo Chai Huang pun menoleh ke arah Xiaoyan yang terlihat penasaran pada saat ini. Huo Chai Huang lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah suami dari binatang penjaga keluarga Warcraft mereka. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan dapat dianggap sebagai keluarga mereka. Sejujurnya, Huo Yun adalah saudari dari Hong'er. Suami dari Huo Yun ini telah meninggal dalam kecelakaan sudah lama. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini seketika terdiam. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mengerti dan pantas saja Chaos Immortal ragu-ragu sebelumnya. Ternyata Chaos Immortal menyukai saudari perempuan Huo Hong'er yang seorang jendis. Tampaknya Chaos Immortal benar-benar hanya bisa diam dan menyimpan perasaan cintanya kepada Huo Yun. Nyatanya memang Chaos Immortal tidak pernah mengaku pada Huo Yun. Ia hanya mencintai Huo Yun diam-diam sementara Huo Yun masih mengalami depresi sejak kematian suaminya. Sementara itu Huo Chai Huang pada saat ini menekan keterkejutan dan kegembiraan di dalam hatinya. Ia pun pada saat ini memutuskan untuk bertanya kepada Chaos Immortal sejak kapan ia mulai mencintai Huo Yun. Chaos Immortal pada saat ini telah melepaskan beban di hatinya dan tanpa ragu-ragu segera menjawab. Dengan tegas Chaos Immortal mengungkapkan cintanya kepada Huo Yun di hadapan Huo Chai Huang. Chaos Immortal berkata bahwa ia telah mencintai Huo Yun sejak ribuan tahun yang lalu. Huo Chai Huang pun sangat senang mendengar hal ini tetapi ia masih merasa sedikit khawatir. Ia pun segera bertanya apakah Huo Yun pada saat ini mengetahui hal itu. Menanggapi hal itu Chaos Immortal berkata bukankah bibi Huo Yun tahu bahwa Chaos Immortal tidak pandai berkata-kata. Tetapi Chaos Immortal bisa merasakan bahwa Huo Yun juga menyayangi Chaos Immortal. Tetapi mungkin pada saat ini Huo Yun memiliki beberapa kekhawatiran. Oleh karena itu Chaos Immortal belum sama sekali memberitahu perasaannya kepada Huo Yun. Mendengar cerita dari Chaos Immortal mata Hong Er pada saat ini menjadi berbinar. Ia pun berkata dengan gembira bahwa ia akan membantu saudara Chaos Immortal. Sementara itu Huo Chai Huang pada saat ini benar-benar sangat puas dengan apa yang diceritakan oleh Chaos Immortal. Tetapi pada saat ini ekspresinya sedikit berubah karena ia mengkhawatirkan sikap dari Chaos Overlord. Meskipun silsilah Chaos dan silsilah Fire Phoenix adalah silsilah raja di keluarga Warcraft. Tetapi pada saat ini ia benar-benar khawatir akan terjadi penolakan. Oleh karena itu ia mau tidak mau dengan khawatir segera mulai berbicara kepada Chaos Immortal. Huo Chai Huang berkata bahwa ia sangat senang karena Chaos Immortal mencintai Yun Er. Tetapi pada saat ini ia khawatir dan tidak tahu bagaimana dengan tanggapan dari Chaos Overlord. Mendengar hal itu Chaos Immortal pada saat ini sangat gembira. Ia pun buru-buru berkata agar Bibi jangan khawatir. Ia memiliki kepercayaan terhadap ayahnya selama Bibi tidak keberatan mengenai hal ini. Huo Chai Huang pun seketika berbinar dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus. Akhir cerita cinta ini benar-benar berakhir dengan bahagia dan semua orang seketika menjadi sangat senang. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortal segera menatap ke arah Hong Er dan mulai berbicara. Chaos Immortal berkata dengan tulus bahwa ia akan membantu Hong Er untuk mencarikan suami yang terbaik di masa depan. Mendengar hal itu Hong Er pada saat ini hanya bisa tertunduk malu. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Chaos Immortal agar ia jangan ikut campur. Nona Hong Er pada saat ini sudah memiliki seorang kekasih. Chaos Immortal pun seketika terkejut dicampur dengan mata yang berbinar-binar ketika menatap ke arah Huo Hong Er. Ia pun segera berkata mengapa Hong Er masih menyembunyikan hal seperti itu dari saudara laki-lakinya. Cepat beritahu Chaos Immortal siapakah orang ini. Huo Hong Er pada saat ini masih tertunduk malu dan benar-benar tidak tahu harus berbicara apa. Melihat Hong Er yang terdiam Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Pada akhirnya Xiaoyan memberitahu Chaos Immortal bahwa sosok itu adalah Nan Er Ming. Chaos Immortal matanya membelalak menyadari bahwa orang yang disukai oleh Hong Er adalah Nan Er Ming. Ia segera bertanya kepada Hong Er apakah Hong Er benar-benar menyukai pria yang lebih cantik dari seorang wanita itu. Hong Er pada saat ini masih tetap terdiam, tersipu malu dan tidak menjawab. Sementara itu meskipun Chaos Immortal tahu Nan Er Ming tidak memiliki latar belakang yang terlalu baik. Namun karena Nan Er Ming pada saat ini bergabung dengan tim Inti Xiaoyan tentu saja ia memiliki kemampuan yang bagus. Oleh karena itu Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu Hong Er pada saat ini memerah dan tidak kuat lagi menahan rasa malunya. Pada akhirnya ia mengangguk mengiakan sosok Nan Er Ming adalah orang yang ia suka. Setelah itu ia berlari menjauh menghindari perbicaraan ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini penuh semangat ketika melihat Hong Er yang mengangguk. Xiaoyan akhirnya mengelah nafas dan mulai berbicara kepada Woh Chai Huang. Xiaoyan bertanya apakah bibi Woh baru saja sudah melihat Hong Er yang mengangguk. Dengan begitu maka jelas Hong Er dan Nan Er Ming sedang jatuh cinta satu sama lain. Setelah mengucapkan perkataan ini Xiaoyan menoleh ke arah Chaos Immortal dan mengedipkan matanya. Chaos Immortal pada saat ini tersadar apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Chaos Immortal pun segera menoleh ke arah Woh Chai Huang dan mendukung perkataan Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia pernah bertemu dengan Nan Er Ming sebelumnya. Ia juga mengagumi penampilan Nan Er Ming dan ia khawatir di seluruh benua Dodi ini tidak ada pria lain secantik Nan Er Ming. Selain itu kekuatan dari Nan Er Ming ini juga sangat bagus. Jika tidak bagaimana mungkin seorang seperti Xiaoyan bisa mengusahakan perjodohan seperti ini kepada bibi. Pada saat ini bibi tidak perlu khawatir karena itu pasti pilihan yang terbaik untuk Hong Er. Mendengar perkataan Chaos Immortal ini Xiaoyan tersenyum sementara Woh Chai Huang masih merenung. Sejujurnya Chaos Immortal memiliki kontak dengan Nan Er Ming dan tidak tahu pasti kekuatan dari Nan Er Ming. Pada saat ini hanya karena Nan Er Ming adalah saudara laki-laki Xiaoyan. Oleh karena itu ia secara pribadi pasti akan membela Nan Er Ming. Di sisi lain setelah merenung sejenak Woh Chai Huang pun pada akhirnya segera membuka mulutnya. Woh Chai Huang berkata bahwa ia tahu Nan Er Ming ini tidak lemah. Ia sekarang berada di puncak bintang ke-6 di usia yang sangat muda dan itu sangatlah bagus. Tetapi pada saat ini hanya saja ia tidak tahu apa potensi dari Nan Er Ming. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sangat gembira karena pada saat ini Xiaoyan menyadari tidak adanya penolakan. Woh Chai Huang bertanya tentang potensi dari Nan Er Ming maka akan ada sesuatu yang menarik. Xiaoyan pada akhirnya buru-buru menjawab bahwa Nan Er Ming baru saja menembus ke puncak bintang ke-6 beberapa hari yang lalu. Selain itu Xiaoyan berani mengatakan bahwa ia pasti yang terbaik di antara puncak bintang ke-6 Dodi yang ada. Xiaoyan benar-benar yakin bahwa Nan Er Ming akan memiliki prestasi dan potensi besar di masa depan yang tidak terbatas. Mendengar hal itu Woh Chai Huang sedikit terkejut. Berdasarkan hubungan Xiaoyan saat ini dengan keluarga Warcraft, Woh Chai Huang percaya bahwa Xiaoyan tidak akan berbohong. Dengan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan, Woh Chai Huang menyadari bahwa Nan Er Ming ini benar-benar luar lebih nasah. Woh Chai Huang pun mulai merasa sedikit puas dengan sosok dari Nan Er Ming. Namun hanya karena hal ini masih belum cukup untuk membuktikan apapun. Woh Chai Huang pun mengerutkan kening dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Melihat hal ini Xiaoyan dan Kyo Simortal pada saat ini merasa jantung mereka berdetak kencang. Xiaoyan pun segera bertanya dengan terburu-buru bagaimana menurut bibi Woh. Woh Chai Huang pun berpura-pura menghela nafas. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan tahu keluarga Warcraft mereka umumnya tidak menikah dengan orang asing. Tetapi karena Hong Er menyukainya dan mereka berdua mengatakan bahwa Nan Er Ming ini baik, maka ia akan memberinya kesempatan lagi dan mereka akan menunggu sampai Nan Er Ming mencapai puncak bintang tujuh. Mendengar hal itu Xiaoyan tertawa di dalam hatinya sementara Kyo Simortal juga merasa senang. Xiaoyan berpikir meskipun Dodi puncak bintang tujuh dapat dihitung dengan jari di benua Dodi. Semuanya adalah pemimpin dari kekuatan menengah atau tetua dari kekuatan kelas satu. Selain itu Nan Er Ming berasal dari ras iblis dan selama ada inti iblis yang cukup. Tidak terlalu sulit bagi Nan Er Ming untuk menerobos dari bintang ke-6 menuju ke bintang ke-7. Selain itu sumber daya keuangan Xiaoming Shen juga kuat dan cukup untuk memberi Nan Er Ming banyak inti sihir. Pada akhirnya Xiaoyan menekan kegembiraan ini dan berterima kasih kepada Wu Chai Huang. Pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang santai dan kembali ke kerumunan. Singkat cerita hari sudah larut dan Xiaoyan baru saja secara pribadi mengatur tempat untuk keluarga Warcraft. Setelah selesai Nan Er Ming dengan cemah segera menyeret Xiaoyan ke tempat yang terpencil di mana tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat ini Xiaoyan menceritakan semua yang ia bicarakan dengan Wu Chai Huang. Nan Er Ming pada saat ini benar-benar sangat gembira hingga hampir mencium Xiaoyan. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena ia telah menghubungkan rasa cintanya kepada Hong Er. Ketika Hong Er dan Nan Er Ming memiliki anak di masa depan maka tuan muda Xiaoyan harus menjadi ayah baptis dari anak itu. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah Nan Er Ming. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh mengingatkan Nan Er Ming agar ia dengan cepat dipromosikan ke puncak bintang tujuh. Jika Nan Er Ming tidak dapat melakukannya atau membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Maka ia benar-benar akan malu dan pergi ke bibi Huo untuk menunda pernikahan ini. Wajah Nan Er Ming pun berubah drastis dan pada saat ini Nan Er Ming benar-benar serius menatap ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya Nan Er Ming berkata dengan tegas agar tuan muda Xiaoyan jangan khawatir. Nan Er Ming pasti akan menikahi Hong Er dan dengan cepat menembus ke puncak bintang tujuh Dodi. Mendengar hal ini Xiaoyan pun merasa lega dan mengangguk. Setelah itu Xiaoyan berkata mulai hari ini dan seterusnya Nan Er Ming akan menyerahkan tim yang ia pimpin kepada Xiao Zhan Feng Feng dan Zi Ying. Mulai hari ini semua tugas Nan Er Ming adalah berlatih dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dengan begitu maka Nan Er Ming harus berusaha untuk menikahi Hong Er dari keluarga Wargraf secepat mungkin. Nan Er Ming pada saat ini harus memberikan wajah yang baik untuk Xiao Mansion. Mata Nan Er Ming pada saat ini benar-benar berbinar dan ia mengangguk berat. Setelah itu ia pun berkata bahwa ia akan berpacu dengan waktu untuk berlatih. Nan Er Ming pun buru-buru melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata untuk melakukan proses pelatihan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bagaimana caranya mendistribusikan inti sihir yang diberikan oleh Chaos Overlord. Xiaoyan bergumam bahwa semua inti sihir bintang enam akan dibagi menjadi tiga bagian. Inti sihir ini akan dibagi untuk King Mu'er, Nan Er Ming, dan Zi Ying. Sementara 100 inti sihir bintang tujuh pada saat ini juga harus dibagi menjadi tiga bagian. Ini akan dibagi untuk Xiaoyan Nan Er Ming serta proses alkemis. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan terpikirkan sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Cailin pasti sedang menunggunya. Singkat cerita Xiaoyan pada saat ini telah berada di kamar tidur bersama dengan Cailin dalam lampu kamar tidur yang buram. Cailin yang duduk di samping tempat tidur pada saat ini membuat Xiaoyan semakin tersepona. Setelah mandi Cailin mengenakan jubah merah longgar dengan rambut yang basah yang menjuntai ke bawah. Jubahnya pun seketika ikut basah dan menempel pada sepasang siluet yang menjulang dan menakjubkan. Merasakan tatapan berapi-api Xiaoyan, Cailin memalingkan wajahnya dengan ekspresi dipenuhi kemaluan. Pada akhirnya adegan dokter-dokteran mereka ketika di bawah magma di benua doki kembali terjadi. Sementara itu adegan pada saat ini kembali menceritakan kisah di benua doki. Sosok yang baru saja keluar dari langit pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan. Sosok itu bertanya mengapa mereka berdua memiliki bau keabadian. Ketika sosok ini memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan, tubuh keduanya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seteguk darah menyembur keluar dan tekanan turun pada mereka berdua dalam sekejap. Organ-organ di dalam tubuh mereka pada saat ini tampaknya hancur. Tatapan dari sosok ini benar-benar seperti cahaya yang turun dari langit. Pada saat ini semua orang di benua doki dikejutkan oleh pemandangan ini. Dengan kemunculan sosok itu pada saat ini tidak hanya orang kuat dengan kekuatan doseng yang dapat melihatnya. Tekanan yang bersumpah dari sosok ini juga pada saat ini dapat dirasakan oleh doki semua makhluk hidup. Ribuan makhluk hidup pada saat ini gemetar di bawah tekanan yang benar-benar sangat dasyat. Sementara itu di aula klan Xiao ekspresi semua orang pada saat ini menjadi tegang. Mereka memiliki hubungan darah langsung dengan Xiao Xiao dan Xiaolin dan semuanya merasakan krisis kehidupan. Sementara itu di sisi lain tubuh dari Xiao Xiao benar-benar gemetar. Vitalitas mereka juga pada saat ini benar-benar dengan cepat berkurang. Sementara itu di sisi lain sosok orang suci ini pun segera kembali bertanya kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sosok ini bertanya mungkinkah mereka adalah keturunan suku Toshi dari klan dewa Yan Kuno. Bersamaan dengan perkataan tersebut sosok ini pada saat ini sedang mencari jiwa Xiao Xiao dan Xiao Lin. Kekuatan pencarian jiwa ini tampaknya sangat kuat karena saat ini tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin benar-benar gemetar semakin hebat. Teknik pencarian jiwa ini dapat disebut dengan teknik yang terlarang. Hal itu dikarenakan sekali saja jiwa dicari dan pencariannya semakin dalam. Akan semakin besar kerusakannya dan bahkan bisa berujung pada kematian. Di sisi lain sosok Xiao Ding dan Xiao Li sudah berada di langit dan memandang ke arah orang suci ini. Keduanya pun berteriak agar senior menunjukkan belas kasihannya. Tak lama setelah itu tubuh mereka berdua pun gemetar di bawah tekanan yang benar-benar kuat. Di sisi lain sosok itu pun segera menoleh dan bertanya apakah mereka berdua mencoba menyelamatkan dua bocah ini. Ia pada saat ini tidak ingin melanggar hukum dunia dan juga tidak ingin mengubah sejarah dunia. Pada saat ini ia hanya ingin menemukan sebuah alasan. Setelah itu sosok ini kembali menatap ke arah Xiao Lin dan Xiao Xiao yang masih bergetar. Namun tak lama terlihat jejak aura hijau yang muncul di langit dan bergegas menuju ke arah Xiao Xiao. Aura ini berasal dari ras ular yang sangat jarang berbicara yang berada di samping klan Xiao. Aura hijau ini mengalir ke seluruh tubuh Xiao Xiao dan pada saat ini hidupnya sedikit pulih. Menyadari hal ini Xiao Ding pun menyadari sesuatu sebelum akhirnya kembali melesat ke atas langit kediaman klan Xiao. Ia pun segera berteriak memerintahkan semua anggota keluarga dari klan Xiao untuk menyumbangkan sedikit auranya kepada Xiao Lin. Mendengar perkataan ini semua orang pun seketika menganggup dan mulai mentransfer aura. Pada saat ini ada beberapa ratus orang yang mentransfer aura. Namun tak lama jumlah orang-orang yang berada di langit benar-benar menjadi semakin banyak hingga terkumpul puluhan ribu orang. Ternyata orang-orang ini dipimpir oleh kaisar naga Ziyan. Ziyan pada saat ini segera berteriak kepada semua anggotanya bahwa apapun yang terjadi mereka harus menyelamatkan nyawa keduanya. Setelah mengucapkan perkataan ini ia segera berubah menjadi naga yang perkasa. Ziyan bersama dengan para pasukannya pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sementara itu di sisi lain sosok yang menatap ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ras naga ini benar-benar bisa sangat bersatu. Namun sosok ini segera kembali menoleh ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin dan segera melanjutkan pencarian jiwanya. Melalui mata emas miliknya sepertinya kenangan yang dimiliki oleh Xiao Xiao dan Xiao Lin dapat ia lihat. Semua kenangan ini benar-benar dapat ditampilkan dengan sangat jelas di matanya. Tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin yang gemetar pada saat ini menjadi semakin lemah dan benar-benar terkulai. Sementara itu kembali ke benua Dodi sudah tiga hari berlalu semenjak Xiaoyan ngoprek on the deal. Semua orang pada saat ini menunggu Xiaoyan keluar setelah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Jingwuchen pada saat ini berada di sebuah kedai minuman di kota terpencil dengan gelisah. Setelah menerima surat dari Zeny, Jingwuchen mengerahkan semua tenaga yang tersedia untuk menyekeliki-diki berita tentang klan Gu. Mereka pada saat ini memiliki tugas untuk menemukan orang bernama Sun Er. Namun setelah beberapa saat pencarian pada saat ini hasilnya masih belum memuaskan. Klan kuno adalah vaksi kecil yang berafiliasi dengan Pil Palace. Mereka biasanya membeli bahan obat kepada Pil Palace di tempat yang sangat terpencil. Selain itu anggota klan terkuat di antara mereka biasanya adalah puncak bintang keempat. Jingwuchen sudah cukup lama hingga pada saat ini ia bahkan berteman dengan beberapa orang yang berada di suku-suku terpencil. Namun masih belum ada informasi yang bisa ia dapatkan dan ia bertanya-tanya mungkinkah Sun Er tidak ada di klan kuno. Jingwuchen pun terus memikirkan kemungkinan yang ada dan menyadari bahwa ada terlalu banyak hal aneh mengenai hal ini. Pada akhirnya Jingwuchen memutuskan untuk menekan semua pemikirannya ini. Pada saat yang bersamaan pada saat ini beberapa orang datang dan itu adalah teman Jingwuchen yang berasal dari klan Gu. Mereka pun saling menyapa dan berbincang-bincang santai sejenak. Di antara mereka ada salah satu orang yang bertugas membeli bahan obat dari suku kuno bernama Gumen. Gumen adalah seorang pelayan kecil di dalam klan Gu. Ia memiliki tugas untuk menjual bahan obat kepada istana Pil dan itu adalah sumber pendapatan utama dari klan Gu. Klan Gu ini secara alami sangat berdedikasi di dalam pekerjaan. Banyak orang yang sangat bertanggung jawab dan pekerja keras di dalam klan Gu. Tetapi sosok Gumen ini adalah orang yang tidak puas hanya dengan menjadi pelayan kecil. Ia sudah lama mencari posisi untuk menjadi seorang pelayan besar. Tetapi ia benar-benar tidak pernah memiliki kesempatan untuk menuju ke arah situ. Kali ini ia berkenalan dengan pedagang obat besar yang terhubung dengan baik seperti Jingwuchen. Pemikirannya pada saat ini mulai aktif dan jika ia dapat membeli bahan obat yang lebih berharga melalui saudara Jingwuchen, tetua dari klan Gu pasti benar-benar akan sangat senang. Jika ia bisa membelikan kontribusi yang lebih banyak kepada klan Gu pasti posisi kepala pelayan tidak akan jauh dari tangannya. Pada akhirnya mereka lanjut berbincang-bincang dan Jingwuchen pada saat ini segera mulai berbicara. Jingwuchen berkata bahwa pada saat ini ia dipercayakan oleh saudara Gu beberapa hari yang lalu untuk mengirinkan sejumlah bahan obat yang terbaik. Setelah mengucapkan hal tersebut Jingwuchen hanya mengeluarkan sebagian kecil dari obat-obatan yang dibawahnya. Tentu saja Jingwuchen ini sangat lihai dan ia benar-benar harus menyimpan bahan obat yang paling bagus untuk ditampilkan pada saat kritis. Setelah Jingwuchen mengeluarkan bahan obat ini, Gumen pun pada saat ini benar-benar terkejut menyadari kualitas bahan obat yang dikeluarkan oleh Jingwuchen. Gumen pun pada saat ini segera berkata bahwa kakak Jingwuchen benar-benar seorang bangsawan bagi klan Gu. Gumen sangat senang dengan transaksi ini karena kakak Jingwuchen sangat membantu. Bagaimana pada saat ini ia yang bernama Gumen bisa membalas kebaikan dari kakak Jingwuchen? Menanggapi hal itu Jingwuchen pun hanya bisa tersenyum pada saat ini. Sementara itu Gumen segera menepuk dadanya dan berkata bahwa jika ada sesuatu maka saudara Jingwuchen bisa bertanya kepada Gumen. Di wilayah klan Gu ini Gumen benar-benar mengetahui banyak hal. Mendengar hal itu Jingwuchen pada saat ini benar-benar sangat senang. Ia pun segera merumuskan rencana di dalam kelapanya sambil berbincang-bincang santai. Mereka pun minum-minum anggur merah hingga pada saat ini Gumen benar-benar terlihat mabuk. Akhirnya Jingwuchen pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Gumen. Jingwuchen berkata bahwa ia khawatir ia akan menyakiti kakak Gumen jika Jingwuchen mengatakan sesuatu. Mendengar hal itu Gumen merasa tidak keberatan dan berkata bahwa kakak Jingwuchen adalah saudara laki-lakinya. Oleh karena itu katakan saja apa yang harus dikatakan kepada Gumen. Jingwuchen pun mulai berbicara mengenai wanita untuk memancing Gumen berbicara. Setelah cukup lama berbincang-bincang pada akhirnya sedikit informasi segera terungkap. Berbicara mengenai kecantikan seorang wanita Gumen pada saat ini berkata bahwa ia khawatir Jingwuchen tidak akan bisa tidur di masa depan jika mengetahui hal ini. Ribuan tahun yang lalu seorang anggota klan kuno mereka telah muncul bernama Sun Er. Kecantikan dari wanita ini benar-benar tidak akan dapat dijelaskan secara mendetail. Tampaknya jika difikir-fikir tidak akan ada yang bisa mengalahkan kecantikannya. Menanggapi hal itu Jingwuchen terkejut tetapi pada saat ini ia tidak menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Jingwuchen pada saat ini memainkan ekspresinya seolah-olah ia pada saat ini masih terlihat tidak setuju. Melihat Jingwuchen yang seolah-olah membantah perkataan dari Gumen ia pun mengerutkan kening. Pada akhirnya Gumen pun segera berkata apakah Jingwuchen tahu tuan dari Pilpeles. Sun Er ini dilihat oleh putra tetua dari Pilpeles dalam perjalanan untuk dibawa kembali ke keluarga. Bahkan putra dari tetua Pilpeles saja benar-benar menyukai Sun Er. Ia benar-benar mengantar Sun Er menuju ke klan kuno dan ia benar-benar merendahkan dirinya untuk mengawal Sun Er. Dengan putra tetua Pilpeles yang rela melakukan hal itu dapat dikatakan Sun Er ini adalah sosok yang sangat-sangat cantik. Mendengar hal ini Jingwuchen pun terus memainkan ekspresinya dan memancing Gumen. Pada saat ini Jingwuchen merasakan adanya suatu keanehan. Jika Sun Er ini dibawa ke klan kuno mengapa Jingwuchen tidak bisa menemukan keberadaannya. Pada akhirnya Jingwuchen pun segera menanyakan perkara ini kepada Gumen. Jingwuchen berkata bahwa klan gu benar-benar sangat menakjubkan. Mengapa tidak ada yang menyebutkan mengenai hal ini kepada Jingwuchen sebelumnya? Selama wanita itu cantik maka ia yang bernama Jingwuchen tidak akan takut mengeluarkan uang. Jingwuchen pada saat ini adalah pengusaha yang juga sangat kaya. Mendengar hal tersebut Gumen pun segera berkata kepada Jingwuchen bahwa uang adalah kentut. Jingwuchen pada saat ini memang kaya dan memiliki uang. Tetapi bukankah putra dari tetua Pilpeles juga kaya? Kecantikan Sun Er ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang. Mendengar hal itu Jingwuchen berpura-pura terkejut dan ia segera bertanya apa yang dimaksud oleh Gumen. Pada akhirnya Gumen pun segera menceritakan semua yang ia tahu mengenai Sun Er dan Pilpeles. Gumen menghala nafas berat dan berkata bahwa orang-orang mereka dari dulu benar-benar ingin menjilat pejabat tinggi dari Pilpeles. Mereka ingin melihat bisakah mereka meninggalkan tempat kumuh ini? Hanya saja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Oleh karena itu bukankah permasalahan ini menjadi sebuah kesempatan yang sempurna? Putra tertua Pilpeles benar-benar menyukai Sun Er dan itu bisa dijadikan sebagai alat bagi mereka untuk memanjat. Tetua Kelanggu pun meminta Sun Er untuk menerima putra tertua dari Pilpeles. Tetapi Sun Er benar-benar memiliki tekad untuk menolak putra dari Pilpeles. Sun Er mengatakan bahwa ia telah memiliki pasangannya sendiri. Bukankah tindakan dari Sun Er ini benar-benar sangat bodoh? Kekasih brengsek macam apa yang bisa membuat Sun Er seperti itu jika dibandingkan dengan tuan muda dari Pilpeles yang bermartabat? Pada akhirnya tetua Kelanggu pun terus meminta Sun Er untuk merubah fikirannya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sun Er masih saja tetap batu. Bahkan pernah Sun Er sempat ingin kabur tetapi dengan kekuatannya yang pada saat ini masih lemah. Tentu saja Sun Er berhasil digagalkan sebelum keluar dari Kelanggu. Putra tertua dari Pilpeles pun mengetahui mengenai Sun Er yang ingin kabur. Pada akhirnya ia meminta tetua Kelanggu untuk tidak memaksa Sun Er dan memberinya waktu untuk berfikir. Mendengar hal ini hati Jing Wuchen yang menggantung akhirnya terjatuh dan merasa lega. Sementara itu Guman pada saat ini segera bangkit dan menatap ke arah Jing Wuchen. Ia berkata bahwa Jing Wuchen tidak boleh mengungkapkan permasalahan ini. Jika tidak maka Guman akan benar-benar memiliki masalah. Jing Wuchen pun mengangguk dan berkata agar kakak Gu jangan khawatir. Jing Wuchen menyadari keseriusan dari permasalahan ini. Semua ini terkait dengan wajah dari putra tertua dari Pilpeles. Mendengar perkataan Jing Wuchen ini Guman pun seketika merasa lega. Namun pada saat ini Jing Wuchen berfikir bahwa yang terkuat di antara klan kuno tidak lebih dari puncak bintang keempat Dodi. Jika Jing Wuchen pada saat ini bisa melihat Sun Er maka ia akan bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu Jing Wuchen pada saat ini segera bertanya kepada Guman. Jing Wuchen berkata sejujurnya ia sangat penasaran dengan sosok Sun Er ini. Ia benar-benar sangat gatal ingin melihat kecantikan seperti apa yang bisa membuat putra sulung Pilpeles merendahkan dirinya. Bisakah saudara Guman mengajak Jing Wuchen untuk mengintip dan melihat kecantikan tersebut? Assalamualaikum Terima kasih.